Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini cara mengecek termostat secara langsung ya Ini lebih akurat seperti ini teman-teman Kemarin sudah saya bikin tanpa bongkar Dan ini cara keduanya seperti ini teman-teman Kenapa rahasia mesin bisa irit Lebih stabil Suhunya lebih stabil Karena adanya termostat teman-teman Karena fungsi termostat ini Dia kan ada derajatnya 80-80 derajat Dia akan membuka sesuai derajat yang ada di termostatnya Misalkan ini 80 derajat Jadi gambarannya apabila suhu dalam blok mesin Sudah tercapai Katup ini baru akan membuka teman-teman Sehingga baru terjadi pergantian sirkulasi Dan juga ini juga sebagai salah satu penyebab Mesin juga panas atau bisa overheat teman-teman Karena terjadi kerusakan Apabila rusak teman-teman juga bisa mengeceknya Dengan cara seperti ini teman-teman Sehingga bisa mengetahui Termostatnya masih berfungsi dengan baik Atau tidak teman-teman Jadi tinggal kita rebus saja Kira-kira 5-10 menit Nanti dia akan membuka Kalau masih normal Dia akan membuka teman-teman Dan bisa dilihat ya Sudah mulai membuka teman-teman Nah Sehingga saat membuka itu Dia akan menekan Pir yang di bawahnya teman-teman Dan bisa dilihat Nah saat inilah Seperti inilah Terjadi sirkulasi pergantian air yang didinginkan Masuk ke blok mesin teman-teman Nah saat membuka dan Apabila suhu di blok mesin sudah tercapai Termostat ini akan menutup kembali teman-teman Sehingga apabila nanti panas lagi Atau sesuai derajat Suhu termostatnya Termostat ini akan membuka lagi Dan apabila suhu sudah tercapai Termostat akan menutup lagi Begitu seterusnya teman-teman Dan apabila seperti ini Termostatnya dipastikan Masih normal teman-teman Sehingga Mesin Suhu kerjaan mesin Lebih tercapai Lebih enak Itu yang saya rasakan ya teman-teman Kalau saya pakai termostat itu seperti itu Karena awal juga mobil saya Enggak pernah pakai termostat As saya dulu beli Dan bisa dilihat ya teman-teman Ketika suhu sudah mulai dingin Dia akan menutup teman-teman Semoga tips atau informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya